Ya teman-teman, di depan ada Mayang, adik Tungsu dari Niago Nyasari. Kemarin Mayang mendapatkan hadiah motor dari Ratu Gipana. Kami mau menggali informasi lebih jauh lagi mengenai pemberian motor Scoopy, hadiah dari seorang pengusaha terkenal di daerah Bandung, Jawa Barat. Kalau nggak salah itu dari Ratu Gipana. Apakah benar atau nggaknya mungkin akan kita tanya ke Mayang. Gimana Mayang motor Scoopy yang dapat semalam atau hari kemarin, hari Jumat? Motornya dari mana? Dari Ibu Ratu Gipana. Oh dari Ibu Ratu Gipana ya. Jadi Ibu Ratu Gipana-nya dari Bandung atau dari mana? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Jadi ceritanya Mayang dapat motor itu gimana? Awal mulanya? Dari Mayang live sama orang-orang. Dia sudah live ditanyakan kepada orang. Oh jadi Mayang live, kemudian Ibu Ratu Gipana-nya juga hadir melihat mungkin ya. Kemudian ibunya menawarkan Mayang kendaraan sepeda motor. Iya. Ibu itu minta nomor Gip Najar. Oh gai. Siapa? Gip Najar. Gip Najar, oh gai Pak Nazar. Oh iya gai. Jadi minta alamat gitu bukan? Alamat. Alamat sama nomor rekening mungkin ya. Dan minta Ratu Gipana kepada kakeknya Mayang. Jadi kemarin itu Mayang disuruh milih ya. Ya. Milih motor. Karena suka mungkin ya. Mayang mungkin lebih suka warna merah mungkin bang. Merah, merah berani kan? Apa kayak yang lain gitu. Karena ringan. Ringan merah. Gabung aja Rini, Rini. Semuanya tuh bisa bawa motor. Rini gabung dulu sini kasih itu, kasih informasi. Iya kasih informasi kami Rini. Iya, kasih informasi kami Rini. Ya, Kifili pun gak apa-apa. Oh oke, nah ini ada abangnya Kifili dan kakaknya Rini. Ini, 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 ini mendekat ke si Mayang. Nah ya, jadi kemarin kami dapat informasi bahwasannya ada motor yang dikasih oleh Ratu Gipana. Iya gitu ya sama Rini. Jadi gimana sebenarnya ceritanya? Tadi juga udah dijelasin sama Mayang mungkin kami pengen tahu lagi kan dari si Rini dan si Kifili. Ceritanya tuh gini bang, kan ada orang live. Terus Gaiq ini ikut di dalam pres itu. Oh iya iya. Geser-geser pak. Geser aja kayak gini. Gaiq Najar ini ikut di dalam pres itu kan. Iya iya. Terus tuh Ibu Gipana, Ibu Ratu Gipana nih. Gak anggap apa-apa. Terus Ibu Ratu Gipana nih minta nomor Gaiq Najar. Terus di-chat lah sama Ibu Ratu Gipana nomor Gaiq Najar. Baru dibilang sama Ibu Ratu Gipana, Ibu Ratu Gipana mau ngirim baju. Udah lama bajunya dipesan. Cuman Ibu Gipana gak pernah dapet nomor keluargania. Jadi pas Gaiq Najar live semalam, disitulah dia dapet nomor keluargania. Terus kan Ibu Ratu Gipana minta nomor Mayang. Kata Gaiq Najar Mayang gak punya HP. Langsung mau dibelikan HP sama Ibu Ratu Gipana. Nanti dimasukkan di dalam baju, dipaketkan ke sini. Terus kata Gaiq Najar kan Mayang gak punya Honda. Sama Ibu Ratu Gipana langsung dibelikannya Honda. Alhamdulillah. Jumat itu kata Ibu Ratu Gipana kan chattingan sama awak kan. Dibilangnya nanti Kifli siap sholat Jumat datang ke dealer Honda. Nanti tinggal kirim nomor rekeningnya. Kata Ibu Ratu Gipana itu sama Kifli. Daler Honda nya dimana? Daler Honda nya di Lubuk Alung. Lubuk Alung. Mayang ini udah diangkat juga jadi anak. Angkat Ibu Ratu Gipana. Jadi yang sepeda motor itu Kifli langsung nama? Kifli, Mayang, Gaiq Najar, sama ada kakek awak yang pakai sweater merah itu. Oh iya. Kayak Birin. Kayak Birin. Kayak Birin ya? Kayak Birin. Oh langsung ke itu ya? Kayak Daler ya? Iya. Jadi memang langsung seri itu ya? Iya. Rencana nanti Ibu Ratu Gipana mau belikan awak juga motor. Oh mau belikan motor, Alhamdulillah. Semakin banyak dan natur yang berbaik hati keluarga Nia. Iya. Ada Nia, saudara-saudara Nia ya? Sama Mayang mau dibelikannya lagi sepeda sama Ibu Ratu Gipana. Oh sepeda ya. Mudah-mudahan Ibu Ratu Gipana makin murah rezekinya. Amin. Selalu murah rezekinya. Sukses selalu. Jadi penuh usaha makin sukses lagi ya. Amin. Ibu Ratu Gipana itu dari Bandung ya? Dari Bandung bang. Dia sebenarnya asli orang Aceh. Aslinya orang Aceh. Jadi kenal pertamanya itu gimana? Kok bisa kenal sama Ratu Gipana? Apa tiba-tiba Ratu Gipana ini masuk ke lab? Bu Ratu Gipana ini kan udah lama. Apa pengen ngubungi keluarga. Jadi setiap orang lab, setiap ada Mayang. Dia sayangnya sama Mayang. Setiap ada Mayang, Bu Gipana langsung masuk di dalam lab itu. Soalnya pas Ibu Ratu Gipana itu kecil, persis kayak Mayang. Ya Bu Gipana itu kecil, persis macam Mayang. Jadi Ibu Ratu Gipana itu sayang kali sama Mayang. Setiap ada lab, Ibu Gipana masuk. Jadi Ibu Gipana niatnya mau ngasih HP sama Mayang kan biar Mayang bisa lab sendiri. Nanti Mayang kok suruh buat akun dana biar dikirim uang sama Ibu Gipana untuk jajan. Alhamdulillah. Kita doakan semoga diberikan kelancaran rezekinya. Ya. Yang makin berkah dari Ibu Gipana. Amin. Ibu Gipana ada rencana datang ke sini? Ibu Gipana ada rencana datang ke sini. Kapan rencana datang ke sini? Rencana datang kalau udah nggak ada kerjaan lagi, udah di handle semua kerjaan sama Ibu Gipana. Ibu Gipana datang nanti. Berarti ada niatnya mau ketemu langsung sama anaknya gitu ya? Karena udah dianggap anak langsung ya. Adik-adiknya Nia dianggap anak langsung oleh Ibu Ratu Gipana. Mudah-mudahan suatu saat langsung bertemu sama Ibu Gipana ya? Iya. Buat teman-teman kalau bisa di follow ya akunnya Ibu Ratu Gipana ya teman-teman. Iya mantap, mantap. Nanti kami yang di follow juga. Akunnya apa? Boleh dibilang itu? Akunnya Ratu Gipana Store. Oh Ratu Gipana Store itu aja? Satu Ratu Gipana Store, akun yang keduanya Ratu Gipana 5. Ada dua ya? Ada dua berarti apa? Ada dua akunnya. Akun besarnya di Ratu Gipana Store. Iya. Boleh teman-teman buat teman-teman semua yang pengen subscribe, pengen follow akun TikToknya ya. Ratu Gipana. Silahkan udah dibilang Marki Vili tadi. Mudah-mudahan bisa langsung jadi kenyataan. Ini ketemu langsung sama anak-anaknya di Sumatera Barat tentunya ya. Amin. Amin. Nah hari ini yang dikasih nomor. Nomor Gai Najar. Bagaimana pertama kali Ratu Gipana Menteri? Tidak boleh nanya soal. Maksudnya ya. Dia pertama dia mau bunyi kami di saat malam waktu habis sholat subuh. Jadi kita dia minta nomornya HP-nya saya dan juga nomor HP-nya Gipling. Iya. Jadi pertama kali komunikasi dia berjalan itu apa yang dia telah? Dia itu bahagiannya rata simpati yang lebih tinggi. Kerana dia namanya Nia ini anak bayi. Dan juga dia mengucapkan kepada keluarga semoga tabah. Dan juga dia mengucapkan sangat terlihatin sekali. Ya itulah, dengan itulah caranya dia bisa membantu. Soalnya dari pihak mayang juga akan mau mau sekolah ya. Dia mau sekolah SMP. Habis sama klien dia kelas 5, kelas SMP. Ini juga kami juga gak bisa melepaskan juga dia kelepaskan motor. Soalnya dia kan masih kecil di bawah diur. Dia boleh ini sama kami, cuma dia ini bisa bawa motor dulu. Sitar jalan-jalan kampung ini aja. Berarti motornya diperuntukkan untuk mayang. Tapi bisa dipakai dulu oleh Rini atau Kifliat yang sudah mengenai kisim ini. Ya soalnya tuh si Kifliat, mayang, dan juga Rini tuh masih di bawah umur. Belum bisa dapat sim juga. Kalau Rini udah. Rini udah umur 19. Kalau mayang ini bawa motor udah bisa. Iya, buat motor udah bisa-bisa. Kalau mayang ini kan yang ngajari bawa motornya almarhum kan ini ya? Iya. Jadi nanti kalau untuk apa? Untuk bawa kendaraan motor ini kalau bisa, Dek mayang, seputaran dekat-dekat rumah aja. Iya, di dalam gang ini aja. Jangan sampai ke jalan-jalan. Jangan sampai ke jalan-jalan. Kalau jalan lintas nanti awak yang nemenkan kalau nggak kata. Iya, nggak apa-apa sama kakak atau sama abang Kifli boleh. Supaya kita lembutin dulu jaga keamanan. Tapi kalau udah cukup umur nanti mayang boleh. Abang Kifli juga boleh nanti urusin. Urusin, bawa kendaraan. Ya pasti kalau udah dikasih rizik ya ma'allah, kita pegang amanatnya kan. Terus kita jaga amanahnya kan. Dan juga caranya dengan itu kita harus hati-hati berkendara dan juga harus bersyukur juga. Mudah-mudahan untuk ke depannya itu Kifli, Mayang dan juga Rini bisa terus mempergunakan apapun yang dikasih oleh para donatur kepada kita. Dimanfaatkan semoga mungkin semoga rejeki kita berkah dan orang yang nasib semakin berkah juga. Amin. Dan juga kepada yang lainnya juga penelitian masyarakat kalau ada yang rata simpati kepada keluarganya, kami akan menerima dengan sesuai kuasa hati. Dan juga untuk selanjutnya mana yang mau donasi buat keluarga, kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga rejekinya juga akan bertambah, ditambah sama Allah semuanya. Kalau yang mau donasi untuk musyola juga sudah ada donasi. Untuk musyola kita berusaha secepatnya supaya musyola ini cepat. Sudah ada rekening atas nama siapa? Kalau rekeningnya itu dibuat sendiri-sendiri bang. Ya untuk musyola ini bang. Untuk musyola atas nama Mayang. Oh atas nama Mayang. Terpisah sama ibu. Terpisah sama ibu. Itu nama lengkapnya apa? Kalau Mayang? Mayang Sari Putri Permata Bunda. Berarti itu untuk rekening ya teman-teman? Khusus musyola. Untuk rekening ya teman-teman khusus musyola. Musyola Nyakunia Sari atas nama Mayang. Mayang Sari. Mayang Sari Putri. Kalau untuk Kifri ada rekening juga ya? Belum. Awal dari akun dana aja? Akun dana. Kalau hari ini sudah belum? Belum. Belum ya? Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, tiga orang bersaudari masih punya rekening masing-masing. Tadi malam kan video call sama ibu Ratu Gifana kan? Kata ibu Ratu Gifana itu Mayang sekolahnya sudah ada yang bantu belum? Kalau belum ada yang bantu biar saya sekolahkan sampai nanti jadi dokter. Kata ibu Ratu Gifana. Ini kan dari mana Ratu Gifana ya? Iya. Tadi malam video call. Kan tadi malam Mayang sudah tidur. Oh ya Masya Allah anakku sudah tidur. Lelahnya anakku. Kata ibu Ratu Gifana. Mayang tidur kan sudah lelah kan? Biasa. Sambah ya. Kalau nggak salah pada hari ini ada lagi surprise ya Kifli ya buat Kifli mungkin ya motor kalau masalah ya? Itu tanggal 30 buat Kifli. Tanggal 30? Dari apa? Dari ibu Ratu Gifana. Oh dari ibu Ratu Gifana juga ya? Dari ibu Ratu juga. Iya. Jadi masih akan ada surprise buat keluarganya Almarhum Mahniakunya sehari ya teman-teman. Ada motor nanti akan datang pada tanggal 30. Untuk Rini? Oktober ya. Bukan untuk Kifli. Nanti kalau untuk Kifli ini dari Persatuan Kutus Dunia. Kutus Dunia dari Kutus Dunia ya. Dapat satu-satu. Dapat satu-satu. Alhamdulillah. Wah. Ketua yang diluang ya? Iya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi yang lain pun nanti akan pernah sesaran kan? Sebenarnya nggak mau terlalu. Nggak apa-apa dulu. Itu rejeki itu. Rejeki Pak. Iya. Rejeki Pak. Itu dari mana aja pinjurunya datang itu Pak. Dan juga bagaimana setiap netizen masyarakat. Arzah sempatinya itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membantunya. Dan menambah rejekinya sebanyak-banyaknya yang datang. Amin. Dan duayam Allah semuanya maniat baik. Ibu-ibu, Tuhan, netizen semuanya. Untuk Ratu Gifana mungkin ada pesan khususnya Pak. Capa terima kasihnya mungkin untuk Ratu Gifana. Iya. Kami pihak keluarga sangat mengucapkan banyak terima kasih. Atas kebaikan dan ketulusan hatinya Ibu Ratu Gifana untuk membantu kami keluarga ini. Mungkin ucapkan terima kasih Pak ya kepada Ibu Gifana mungkin. Selalu sesuai. Iya. Iya. Selalu selalu berbagi buat yang mengutukkan. Oke. Iya. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya. Iya. Terima kasih banyak. Ya teman-teman itulah tadi wawancara singkat dengan Mayang, Rini dan Kifli serta kakeknya ya tentang masalah kendaraan motor yang dikasih oleh Ratu Gifana dari Bandung, pengusaha dari Bandung. Jadi biar beritanya tidak simpang siur, kami tanyakan kepada pihak keluarga mengenai proses pemberian motor skupi. Oke. Sekian dulu wawancara singkatnya. Terima kasih dan sampai jumpa.